Pemirsa Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi akan menindak tegas SPBU yang melayani truk batubara yang melakukan pengisian BBM subsidi. Polisi terus memantau situasi karena pihak SPBU kerap kucing-kucingan saat polisi patroli. Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi, Kompes Polkristian Tori mengaku akan menindak tegas stasiun pengisian bahan bakar umum yang melayani angkutan batubara yang melakukan pengisian BBM subsidi. Hal ini juga yang berulang kali disampaikan kepada pihak SPBU untuk melayani masyarakat yang berhak menggunakan BBM bersubsidi. Diakui Kompes Tori, meski para pihak SPBU kerap melakukan aksi kucing-kucingan, pihaknya tidak berhenti memantau dan melakukan patroli rutin untuk mencegah truk yang menggunakan BBM subsidi. Jika tertangkap tangan dan terbukti melakukan pelanggaran tersebut, pihaknya akan langsung melakukan pemeriksaan dan memproses pengelola SPBU untuk kemudian dilaporkan ke pihak Pertamina dan bisa saja dilakukan pencabutan izinnya. Sejauh ini, ada sebanyak 26 truk batubara yang telah ditindak dan dilaporkan ke Ditjen Minerba karena tertangkap pengisi kendaraannya dengan BBM subsidi. Kompes Poltori menegaskan untuk pemilik SPBU agar tunduk dengan surat edaran Direktur Jenderal Mineral dan Batubara No. 4.E-MB.01-DJB.TTS-2022 tentang penggunaan kendaraan bermotor untuk kegiatan pengangkutan mineral dan batubara. Dimas Anjaya, Cek TV, melaporkan.